Oke, sebagai lanjutan, kalau misalnya tasknya tersedia, berarti kan kita nggak perlu menampilkan task wrapper ya. Nah, di bagian task wrapper ini, oke, di bagian task wrapper empty, itu kita kasih, oh, kalau tasknya itu sama dengan 0, berarti kosong, berarti bagian task wrapper aja ya. task wrappernya itu kita kasih class name hidden, ini CSS bawaan dari Tailwind ya, jadi udah ada namanya class name nya itu hidden, dia akan hilang. Oke, sekarang kita coba periksa, apakah benar hilang? Nah, disini ada ID task wrapper, dan disini task wrapper class name hidden, tapi ternyata belum hilang. Kenapa? Karena kita memiliki sebuah task disini. Berarti, kalau kita memiliki sebuah task, yang perlu dihilangkan apa? Task wrapper empty, kita nggak butuh lagi, karena harusnya kita punya task, dan kita hanya perlu menampilkan tasknya pada bagian berikut. Tapi, begitu kita hapus kembali, kita delete ya, kita refresh, bagian task wrappernya dia hilang. Oke, nah disini, hidden ya, nggak hilang 100% sebagai HTML, dia cuma kita hidden aja, ya, kita hidden seperti ini. Jadi, memang tidak terlihat dari bagian user interface. Oke guys, sekarang datanya, kalau kita lihat, kita bisa tambahkan makan jeruk, medium kita simpan, terus kita coba tambahin data lagi, dan sehingga saat ini kita sudah memiliki 2 data. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung coba belajar merender atau menampilkan data-data ini pada tampilan HTML kita menggunakan DOM ya. Nah, disini, untuk menggunakan DOM sendiri, kita perlu membuat sebuah elemen atau komponen HTML menggunakan JavaScript. Jadi, disini kita kasih dengan variable item task, document, create element, yang kita create itu adalah div ya, seperti ini. Jadi, kalau kita lihat pada bagian task backup, disini kita coba cari terlebih dahulu, yang bagian sini. Nah, ini bagian task ya, install figma. Ini kan satu card ya, dia ya, satu card, satu, dua. Berarti kita fokus kepada bagian sini. Oke. Nah, di bagian sini, kita perlu menambahkan sebuah... Di bagian sini, kita perlu menambahkan sebuah kelas. Oke. Jadi, disini kita sudah memiliki item task, terus kita kasih item task, kelas name aja. Disini CSS-nya apa aja, styling-nya. Nah, untuk mendapatkan styling ini, kita bisa lihat pada HTML kita. Oke. Jadi, disini kita lihat HTML kita. Ini orang tuanya nih. Ya, bagian sini ya. Oke. Berarti, tinggal kita sebentar, satu, dua. Oke, benar ya. Nah, disini kita copy aja. Kita copy, kita paste disini. Sehingga, div dari item task yang bagian ini ya, saya tandain. Nah, bagian card item task ini, dia memiliki kelas name seperti ini. Sama ya. Tapi kita deklarasinya, kita tambahinnya itu melalui JavaScript. Seperti ini. Agar nanti bisa lebih dynamis. Oke. Nah, selanjutnya, kita ingin mengisi div ini ya, menggunakan inner HTML. Jadi, di dalamnya, kita mau isi ya, kita mau isi dengan template HTML lainnya, atau script HTML lainnya. Disini kita tidak akan menggunakan single quote, ya. Tapi kita akan menggunakan tanda seperti ini. Ini yang dinamakan dengan template literals. Jadi, kita bisa meng-copy semuanya dari bagian task backup. Disini ya, ada div. Nah, seperti ini. Oke. Kita copy kedua div ini. Task card dan juga flex-flex row. Kita copy. Nah, disini kita coba paste. Oke, ini agak berantakan ya. Di pelan-pelan aja dulu. Biar nggak terlalu pusing. Karena emang ketika kita pakai vanilla JavaScript, akan seperti ini ya. Tapi nanti kalau udah pakai framework, lebih enak lagi sih. Ya, lebih rapi. Ini nggak apa-apa. Kita belajar dulu pakai vanilla JavaScript. Oke. Nah, sekarang, kita memiliki beberapa div ini. Di dalam div dari item task. Yang memiliki kelas seperti ini. Oke. Disini, kita sudah memiliki sebuah div baru menggunakan create element. Dan di dalam div itu sudah kita sisipkan juga beberapa div ya. Div pendukung. Lalu selanjutnya, kita perlu menambahkan div ini ke dalam si wrapper. Oke. Jadi disini, di paling bawah ya. Kita coba task wrapper. Append child. Seperti ini. Item task. Oke. Kita coba simpan. Dan kita preview. Disini kita sudah memiliki satu task. Kenapa cuma satu? Padahal di bagian task kita memiliki dua. Sekarang kita coba tambahin dulu. Oke. Tambahin lagi ya. Yang banyak aja. Nah, kalau kita balik ke sini. Kita sudah memiliki empat task. Tapi kenapa yang tampil cuma satu? Karena kita data-data ini berupa array. Dan untuk menampilkan seluruh data di array. Kita membutuhkan sebuah fitur atau function perulangan. Nah, disini di javascript ada namanya function atau method dari array prototype. Namanya adalah for each. Jadi kita bisa menampilkan seluruh data pada array tersebut. Menggunakan for each. Nah, disini kita sebelum membuat sebuah cons seperti ini. Warper empty-nya sudah kita hidden. Oke. Nah, disini baru kita coba for each ya. Jadi, assisting task for each. Seperti ini. Lalu kita perlu sebuah key. Key-nya itu task ya. Nah, ketika kita berhasil seperti ini menggunakan method dari array prototype. Kita akan mengulang, terus-terus mengulang data-data yang ada disini. Nah, sekarang datanya sudah sesuai. Ada 4. Kalau kita tambahin lagi. Seperti ini. Dia harusnya jadi 5. Nah, udah bener ya. Jadi kita menggunakan sebuah method. Namanya adalah for each. Yang tersedia pada array. Kalau ketika kita bekerja menggunakan array. Nah, disini kita rapin dulu aja. Biar lebih enak dibaca ya. Oke, seperti ini. Well, kita sudah memiliki progress yang cukup bagus ya. Saya tahu pasti beberapa dari kalian cukup pusing. Tapi nggak apa-apa. Silahkan ditonton lagi aja videonya pelan-pelan. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanya-tanya aja ke saya. Seperti itu. Nah, disini progress kita sudah cukup bagus. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Sub indo by broth3rmax